Krisis ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini, begitu memukul masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan, sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Kondisi ini turut mendorong kompol Yasir Ahmadi bersama kesatuannya di Polsek Medan Sunggal, mendirikan Pusko Beras Kandas COVID-19 di Simpang Sunggal, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal. Pusko ini merupakan kelanjutan dari kegiatan Polsek Medan Sunggal sebelumnya, yakni Warung Sedekah, yang kini menjadi Pusko Bantuan bagi warga yang terdampak COVID-19. Dengan bantuan dari relawan dan donatur, Pusko ini melayani masyarakat yang benar-benar kehabisan beras. Masyarakat dapat menghubungi nomor yang tertera di Spanduk Pusko apabila mereka membutuhkan beras. Kemudian pihak Pusko akan mengantarkan beras secara langsung ke rumah orang yang membutuhkan. Kita menyediakan Pusko ini dengan tujuan supaya menampung mereka yang tidak terakomodir atau tidak terdata dalam memberian bantuan bisa mengadukan kebutuhannya khususnya tentang beras di Pusko kita ini. Dengan harapan jangan sampai ada yang kelaparan karena tidak ada beras. Seorang penerima bantuan bernama Muslifah mengaku sangat terbantu dan bersyukur dengan adanya Pusko ini. Ia berharap semakin banyak pihak-pihak yang peduli terhadap masyarakat prasejahtera seperti dirinya. Ibu sih senang sekali dapat bantuan beras dari Bapak Kapolsek Sunggal. Terima kasih banyaklah ada bantuan kayak gini. Buat Bapak Kapolsek Sunggal ya terima kasih banyak saya diberi bantuan beras. Kita berencana akan terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk himbauan menggunakan masker. Karena kita tahu bahwa masker ini sangat penting untuk mencegah kita terpapar dari virus corona. Kemudian juga membantu orang lain untuk yang terdampak sosial ekonomi terutama. Maka kita akan berikan bantuan terus menerus dan kita kembangkan ke kecamatan lain. Kecamatan Medan Selayang dan juga ke kecamatan Sunggal Deliserdang. Diharapkan dengan kehadiran Pusko Beraskandas COVID-19 ini, tidak ada lagi warga prasejahtera yang mengalami kelaparan di tengah wabah. Satukan tangan, satukan hati, bersama lawan krisis ekonomi akibat pandemi. Terima kasih telah menonton!